Intro Hikmah Ramadhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyai wal mursalin Wa ala liwasabi ajamain amma ba'du Marilah kita selalu panjatkan puja dan puji kita Khadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dan tak lupa salam dan salawat Selalu kita aturkan kepada dujungan kita Nabi Besar Muhammad Salahu alaihi wassalam Para pendengar Radio Rasika Semarang Yang selalu dirahmati oleh Allah Tak terasa sekarang kita sudah memasuki bulan puasa Jadi bulan puasa ini memang diwajibkan Pada seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia Dan ini sudah berlangsung kurang lebih 1400 tahun yang lalu Insya Allah sampai sekarang dan sampai yaumul kiamah Para pendengar Radio Rasika Apabila kita melakukan ibadah puasa Memang tidak terlepas daripada salah satu ayat emas Yang ada di dalam Al-Quran Tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 183 Ayatnya berbunyi sebagai berikut Wahai orang-orang yang beriman Atau orang-orang yang bertakwa Diwajibkan kepada kamu sekalian Untuk berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan Kepada orang-orang yang terdahulu Supaya anda semuanya Kamu semuanya menjadi orang-orang yang beriman Bertakwa menjadi orang yang soleh Alhamdulillah Kalau kita melihat ayat ini Memang ini adalah perintah Perintah langsung dari Allah Jadi kalau kita belajarin politik Ini termasuk teokrasi Jadi perintah Allah kepada manusia Dan ini kalau kita telusuri lebih jauh Tepatnya pada asbabul nuzulnya Atau bagaimana ayat ini pertama kali diturunkan Ini sangat menarik Jadi peristiwa ini Berawal dari perang badar Jadi setelah perang badar Perang yang sangat fenomenal itu Dimana orang Islam berjumlah 300 orang Kemudian orang musrikin Mekah itu berjumlah seribu orang Mereka berperang Alhamdulillah Dalam perang badar itu Dimenangkan oleh kaum muslimin Atau orang Islam Memang itu perang yang pertama kali Dan berdarah-darah Setelah perang itu Kemudian Nabi mengumpulkan para sahabat Para sahabat Mari datang ke sini Saya mau berbicara ini Nah kemudian Nabi Dawuh atau berbicara Bahwa sahabatnya perang ini Ini adalah perang melawan hawa nafsu Jadi perang Perang non-fisik Kalau perang badar itu perang fisik Kalau perang puasa itu adalah non-fisik Para pendengar radio Dan rohani Jadi perang ini memang luar biasa Kalau kita lihat teori perangnya Carvon Klauswitz dari Prusia Atau Jerman Jadul dulu mengatakan Perang itu adalah Merupakan kepanjangan Jangan dari kegiatan politik Yang dilanjutkan Dengan pertempuran militer Di medan pertempuran Nah jadi Di medan pertempuran itu cota Webat Apalagi ini namanya perang Perang non-fisik Atau perang spiritual Nah kemudian Ada jenderal perang lagi dari Jerman Pada perang dunia pertama Namanya Erich Ludendorff Beliau mengatakan Bahwasannya Perang itu bukan bagian dari politik Tapi politik adalah bagian daripada perang Jadi intinya apa? Intinya adalah Hidup ini adalah perang Total war Nah jadi selama 24 jam Nah kita ini harus siap Dengan perang fisik ataupun non-fisik Dengan perang jasmani dan juga rohani Supaya terjadi keseimbangan Nah inilah Rasulullah memberikan Contoh suri tauladan Sebagai manusia yang Unggul Sebagai manusia yang sempurna Dalam hidup ini Tetap mempertimbangkan Kebutuhan jasmani Dan rohani Jadi intinya Kata jenderal perang Cina Jadul dulu Suncu Seorang jenderal perang Cina kuno Mengatakan Kenalilah dirimu sendiri Kenalilah musuh-musuhmu Dan kenalilah Medan pertempuran Maka kemenangan Anda Akan lengkap Dengan cara bagaimana Ya dengan cara Lakukan hal yang benar Dengan cara yang benar Lakukan pada saat yang benar Lakukan dengan alasan yang benar Jadi masalah teknisnya Mengenai puasa Itu sudah dijelaskan dari Nabi Nanti bisa kita baca dalam Kitab hadisnya mengenai puasa Insya Allah Kalau kita melakukan puasa Ini Maka total war Nah kalau kita bicara total war Kita ingat dulu Ya Itu dalam pertandingan sepak bola Ada total football Tahun 74 di Belanda Tim Belanda Terkenal dengan pelatihnya Renu Smithshell Kemudian pemainnya yang top Yaitu Johan Cruyff Ruth Krul Johan Nisken Jadi Attacking is the best defense Menyerang adalah pertahanan yang terbaik Jadi mulai sekarang Ya kita Harus mulai introspeksi diri Dan juga selalu Inovasi Insya Allah Apabila kita Kurang lebih Satu bulan melakukan ibadah puasa Kita akan menjadi Orang yang Kembali fitroh Atau suci seperti Seorang bayi Nah Inilah Nikmatnya Berpuasa itu Jadi puasa itu juga Adalah pilar Salah satu pilar dari Islam Atau salah satu rukun dari Islam Selain Bersadat Kemudian Solat timba waktu Puasa Zakat Dan Naik haji Insya Allah Apabila kita melaksanakan puasa Maka Kenikmatan Yang akan Datang kepada kita Dan Para pemirsa Atau para pendengar Radio Rasika Semarang Yang dirahmati oleh Allah Mudah-mudahan Cerama singkat ini Bisa memberikan Sedikit Wawasan Dan juga pencerahan Mengingat Memang puasa itu adalah Ibadah Yang betul-betul Non fisik Insya Allah Semuanya Pasti Bisa Sekian Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Apabila ada Kekurangan dan Kesalahan Saya Sekali lagi Mohon maaf Akhirul kalam Wabillahi tawfiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ramadhan 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 Ya Habib Ramadhan 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 Laytaka Al-Dawman Al-Qurim Terima kasih